Intro Seperti apa sebenarnya BTS menurut aktor Simon Peck? Aktor, penulis dan produser Inggris Simon Peck adalah salah satu armi terbesar Dia juga salah satu pendiri stolen picture Tetapi mungkin paling terkenal karena perannya dalam waran laba populer Seperti Star Trek dan Mission Impossible Dan klasik kultus seperti Sound of the Dead Setelah sering berbagi kecintaannya pada grup dengan putrinya Matilda Juga dikenal sebagai Tilly Dia dan keluarganya akhirnya melihat BTS secara langsung Keluarga itu terbang ke Las Vegas dan menghadiri permission to dance on stage Nah, saat ia menggelar siaran langsung melalui Instagram baru-baru ini Sebagian besar komentar penasaran ingin mendengar pengalaman mereka Armi terutama ingin tahu bagaimana rasanya bertemu dengan BTS Simon Peck bertanya pada Tilly anggota mana yang paling mengejutkan dalam kehidupan nyata Setelah ragu-ragu dia menjawab semuanya, dia kagum dan raget saat bertemu Tapi karena Suga adalah biasanya dia secara khusus ingat untuk menyapanya Mereka sangat tinggi, mereka sangat tinggi, kata Tilly Adapun Simon, dia mengingat dua momen yang sangat berkesan dari Jimin dan V Karena dia memanggil Jimin sebagai nama panggilannya Baby Mochi, dia tertawa Dia juga bersenang-senang dengan V Awalnya mereka semua memakai masker ketika mereka masuk Jadi ketika mereka melepasnya, V memalingkan wajah ke arah Simon Peck V membuatku tertawa, dia memasang wajah lucu pada aku, kata Simon Kami benar-benar dapat membayangkan film lakukannya Hampir sepanjang pertemuan, Simon berbicara tentang RM Pemimpin BTS itu akrab dengan beberapa filmografinya Aku berbicara terutama dengan RM karena bahasa Inggrisnya sangat bagus Dan dia pernah melihat Baby Driver sebelumnya Jadi aku tahu dia agak menyadari kami sebagai pembuat film Jadi ya, kami mengobrol dengan baik, kata Simon Peck Konser itu sendiri juga merupakan pengalaman yang luar biasa bagi keluarga Peck Tilly bahkan membagikan beberapa video dan fotonya Konser BTS sangat menyenangkan, itu spektakuler, kata Simon Peck Tentu sahaja semua orang ingin tahu biasa Simon Peck di BTS Dan tanggapannya terlalu relatable Itu berubah dari hari ke hari, aku mengalami hari jehab hari ini, kata Simon Peck Yang kedua, Jungkook BTS punya reaksi paling lucu terhadap kolaborasi Suga dengan Psy Pada 29 April, ARMY berbagi kegembiraan mereka Setelah video musik kolaborasi antara Psy dan Suga BTS dirilis Sejak video itu diposting di Youtube, netizen tidak bisa mendapatkan cukup dari lagu Dead Date Dan dengan cepat mengambil ahli internet Tentu saja dengan mempertimbangkan artis yang terlibat, tidak mengherankan kalau video musiknya menjadi epic dan beberapa momen kocak di dalamnya ARMY di seluruh dunia tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan berbagi reaksi mereka terhadap video musik epic ini Meskipun Suga mungkin telah melihat reaksi ARMY terhadap video musiknya Semua orang ingin tahu apa pendapat anggota lain tentang lagu tersebut Untungnya Suga membagikan anekdot lucu tentang bagaimana reaksi termudah jangkuk terhadap lagu itu Pada tanggal 4 April, Suga mengejutkan para penggemar saat ia melakukan siaran langsung Dan membicarakan semua hal tentang lagu tersebut dengan Psy Dia bahkan memberi ARMY beberapa TMI tentang proses pembuatan dan syuting lagu dan video musik Yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang Selama siaran, Suga menjelaskan bahwa para anggota memantah video musik untuknya Tapi itu adalah tarian yang tampaknya paling menonjol Menambahkan, para anggota banyak mengulangi gerakan tariannya Secara khusus, anggota termudah jangkuk tampaknya paling senang saat menyerukan peran Suga dalam video musik Jangkuk selama beberapa hari, setiap dia melihatku, dia mengatakan Ya, awal rapnya dan kemudian menunjukkan gerakan tarian pertama Dari suara itu, menari-nari seperti ini, kata Suga Meski bisa menyebalkan, Suga kemudian menjelaskan bahwa hal itu justru sebaliknya Kepribadian Jangkuk membuat semua orang di sekitarnya tertawa dan terbahak-bahak Bahkan, kalau hal yang ditiru Jangkuk mungkin tidak terlalu lucu saat itu Suga mengatakan Tapi, Jangkuk seperti menggoda orang setiap kali mereka melakukan sesuatu meski rasanya tidak enak sambil tertawa Tetapi, setiap kali dia melakukannya, aku hanya meledak dan tertawa ketika dia datang sambil menari Seperti yang diharapkan, Jangkuk sepertinya selalu menemukan cara sempurna untuk membuat orang merasa nyaman Dan membuat mereka merasa kurang percaya diri Harmi pasti akan menunggu untuk melihat apakah BTS memposting video Jangkuk yang menyalin bagian Suga dari Dedek Tiga, V menyajikan getaran utama sebagai pacar di Instagram Story Dan menjadi pembicaraan hangat para netizen V membuat netizen Korea terpesona dengan ketampanan di story Instagram baru-baru ini Pada 3 Mei, V memposting banyak video dirinya di Instagram Story Dalam video itu, dia menganyorkan rambut halus dan mengemaskan dengan hoodie Louis Vuitton Yang perlu dikatakan, V membuat hati army terbakar dengan penampilan pacar yang dia layani di video Instagramnya Story Instagram V juga menarik perhatian netizen Korea Dan mereka membahas visual pacarnya yang memukau di netpen Dimana kamu dapat menemukan pacar yang terlihat seperti itu Dia terlihat sangat tampan, serius Yang lain menulis, lihat wajahnya, jantungku berdugup kencang Yang lain menulis, dia tidak membutuhkan rambut, makeup, stylist Dia terlihat sangat baik hanya dengan rambut acak-acakan dan hoodie abu-abu Yang lain menulis, getaran fotonya familiar tapi penampilannya tidak, sangat tampan Saya hampir mati hari ini, aku sangat sedih bahwa Insta Story ini menghilang Di sisi lain, V nostalgia setelah perjalanan menyusuri jalur memori dengan anggota pasukan Wuga Squad Park Seo Joon Ketika datang ke dunia hiburan Korea, semua orang suka melihat interaksi antara aktor dan idola favorit mereka Tapi ada satu squad yang tidak pernah gagal untuk dicintai oleh netizen di seluruh dunia Dan itu tidak lain adalah Wuga Squad yang meliputi V BTS Park Hyong-sik, Park Seo Joon, Choi Woo-sik, dan Pink Boy Selama bertahun-tahun, squad ini telah memberikan begitu banyak konten yang menunjukkan persahabatan sejati mereka kepada netizen Mulai dari tampil di acara yang sama dan hanya bergaul satu sama lain seperti teman normal Khususnya sejak V bergabung dengan Instagram bersama dengan anggota BTS lainnya Netizen telah diseguhi lebih banyak interaksi Wuga Squad Baru-baru ini, satu interaksi antara V dan Park Seo Joon membuat internet dibanjiri kegembiraan Setelah keduanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan Pada tanggal 4 April, Park Seo Joon melalui Instagram dan memposting video pantai Hyundai Yang sangat menenangkan dan tenang dengan judul Ini adalah Laut Kalau netizen jatuh cinta dengan pemandangan yang indah, itu memicu emosi yang sangat berbeda di V Dan itu sepertinya menjadi salah satu nostalgia Tidak lama setelah video tersebut dibagikan, V mengomentari postingan itu dan mengatakan Ini mengingatkanku pada hari-hari lama saat itu Alasan yang membuat netizen lembut adalah karena sepertinya V sedang melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan Selain tampil di depan umum dan bertemu, pasukan Wuga senang pergi berlibur bersama Secara khusus, mereka selalu senang mengunjungi laut Di masa lalu, para anggota telah membagi foto diri mereka saat melakukan perjalanan di perairan Entah itu sudah memancing, berloto selfie dengan latar belakang laut Atau berenang dan memastikan Pak Yong Sik tidak merasa ditinggalkan selama wajib militer Karena jadwal sibuk mereka dan pembatasan COVID-19 Para anggota Wuga Squad belum bisa bertemu tapi sudah berkomunikasi melalui media sosial Semoga tidak lama lagi mereka bisa bertemu di kehidupan nyata Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!